Halo ketemu lagi dengan saya Michel dan kali ini aku akan ngasih tahu ke kalian bagaimana caranya supaya kalian bisa bikin lower third dengan simple ya caranya simple banget dan sangat ini ya sangat minimalis ya minimalis maksudnya anti ribet ya Oke dan seperti yang teman-teman lihat di layar disitu aku ada lower third dibawah gitu ya itu adalah sosial media aku sendiri jadi kalau teman-teman mau add silahkan tapi khusus untuk nomor WhatsApp kayaknya aku enggak ngasih enggak kasih nomornya lengkap Oke dan aku akan ngasih tahu ke kalian bagaimana caranya membuat lower third dengan mudah dan simple yang pertama otomatis kalian harus punya OBS ya OBS nah UB OBS gitu ya OBS dan langsung aja ke sini ya ke layar OBS ya seperti ini di sini ada open broadcaster software dan yang yang pasti kalian harus install dulu bagi yang pengguna Windows silahkan install di Windows lalu yang bagi pengguna Mac silahkan ya selesai itu kalian akan men-set-up Windows ke OBS kalian sesuai dengan spek komputer atau laptop kalian so gimana untuk jelasnya kalian harus cek video tutorial di playlist tutorial apa aja deh karena disitu tutorialnya banyak banget disitu ya jadi banyak nanti sesuai request nanti tolong comment ya nanti aku akan ngasih tutorial sesuai dengan permintaan teman-teman Oke dan ini adalah salah satu dimana aku mau kasih tahu untuk kalian bagaimana caranya untuk membuat lower third ya ya nggak usah edit di Photoshop nggak usah ribet ribet cari aplikasi ini itu ini itu di OBS sudah ada plug-innya di OBS sudah ada ini ya apa update-an yang terbaru ya mengenai lower third Oke dan kita langsung selesai download kita akan masuk ke disini disini nanti ada OBS aplikasinya ini ya OBS aplikasi dan ini ini dua bahan yang nanti aku akan share ke teman-teman selesai langsung kalian akan menginstal dan lalu kita pergi ke browser kalian lalu disitu nanti langsung aja ditulis ini ya anime lower third gini ya animate lower third ya di sini nanti di searching aja ini misalnya aku copy gitu ya terus aku searching tapi make sure itu masuk ke resources ya resources jadi ini home dulu nanti kalian ke forum ya kalian ke forum sudah ke forum lalu nanti ke resources habis ke resources langsung ke search langsung di sini klik ya ya anime 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 lower third di enter Sorry bukan di everywhere ya sorry bukan resources search anime lower third everywhere nya ini dimasukkan resources lalu di enter ya Nah selesai di enter lalu dia yang paling atas nih anime lower third with talkable control panel ya di sini kalian klik nanti akan kayak gini tampilannya ya di sini ada force versi 1.5 dibanding for versi yang terbaru sebelumnya kalau kalian punya versi 1.4 nah di sini ada 1.5 kalian langsung download aja download selesai itu nanti akan ada zip kayak gini ya file zip kayak gini lalu diekstrak selesai itu nanti akan tampilannya seperti ini nanti ya lalu kita buka aja foldernya ini ya di situ nanti ada lower third kayak gini ya mungkin aku gedein dikit nah ini lower third lalu aku klik lagi di situ nanti ada lower third juga ya di klik aja kayak gini disiapin aja kayak gini ya disiapin selesai disiapin kayak gini selesai kita kembali ke OBS nah sekarang gimana caranya untuk memasukkan ke OBS aku tarik dulu OBS nya nah Oke sampai disini teman-teman saya rasa sudah cukup jelas ya gimana caranya Oke cara yang berikut setelah kita udah download semua segala macam sudah selesai langsung kita ke View langsung kita ke Docs lalu kita ke custom browser Docs namun sebelum kesini nah kita kembali ke ini dulu nih layar utamanya ini lower third ini ya ini kita masuk ke lower third ini lalu kita masuk ke control panel nya dulu nah disini ini harus masuk ke lower third ini folder lower third ini harus masuk ke program file dulu ke OBS kalian dulu ya jadi aku copy lower third ini aku copy lalu masuk ke local disk program files lalu OBS studio nah disini aku udah paste disini lower third nah selesai itu dibuka aja lower third nya ya kayak gini dibuka aja disiapin aja kayak gini ya oke ini sudah masuk ke program file oke lalu kita klik ini dua kali nih ini control panel nya ini dibuka nah nanti akan jadi seperti ini nah kalau sudah seperti ini klik aja di browser nya di kolom browser nya itu ya lalu dimasukkan ke View lalu lalu Docs lalu custom browser Doc nah disini langsung dimasukkan disini aja nah ini kan custom ini ya custom browser Docs ya nah ini awalnya kosong nih awalnya kosong nggak ada apa-apa nah tulis aja lower third lalu nanti yang tadi sudah di sini sudah di ini yang sudah di copy yang ini ya copy browser nya ini udah di copy lalu di paste aja di sini Kak oke langsung di apply jangan lupa di apply jangan di close dulu langsung di apply setelah di apply ya nanti akan muncul nah akan muncul Doc seperti ini nah kontrol panel seperti ini ini ya kontrol panelnya seperti ini nanti oke aku rasa cukup gede ya kurang gede aku coba oke kayak gini nah cukup jelas ya jadi nanti kontrol panelnya nanti akan seperti ini dan ini nanti kosongan semua ini kan aku udah setting semua ya aku udah setting jadi nanti kalian mendapatkan ini akan kosongan kayak gini nah kosongan kayak gini ya oke di sini ada satu lower third 1 lower third 2 lower third 3 lower third 4 setiap lower third itu ada kolomnya ada eh space nya disini space 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 ada 10 jadi begitu kalian mengaktifkan lower third itu bisa 10 ganti gitu 10 apa informasi atau lain sebagainya cukup kecil aja di samping kanan bawah atau kalau dari aku ya kalau dari aku kiri bawah ya ya di kolom dari aku melihat kalau kalian lihat pasti di kiri bawah ya oke dan setelah itu ya nah ini kan udah ada nih kontrol panelnya akan kayak gini kan kita kembali OBS kembali ke OBS nah kontrol panelnya ini nanti disisipkan di sebelah kiri nih kayak gini nih nah sampai kayak gini nah udah tuh ya rapi ya jadi di sebelah kiri lalu setelah itu di sini di bagian source ini ya di bagian source ini nanti kalian oke ini aku matiin dulu aja ya di bagian source ini kalian klik tanda plus ya bisa lihat ya semoga kalian bisa lihat nah disini nih ini ada tanda plus ya tanda plus ini di klik nah tanda plus ini di klik lalu ke browser klik browser nanti tampilannya akan seperti ini nah tampilannya akan kosong ya kosong jadi ini hanya gambar OBS aja di sini nanti nanti terus url nya ini nanti akan kosong ya lalu diisi dengan apa nih gitu kan ya kita kembali ke program file tadi yang sudah ada isinya lower third tadi ya ke program file nah ini disini ada browser source disini klik dua kali nanti akan muncul seperti ini ya lalu di kolom browsernya langsung di copy aja di copy selesai langsung kembali ke OBS lalu sampai di OBS yang ini yang tadi kosong url ini kosong di paste alamat yang browser source tadi itu ya di paste disitu lalu di setting wide nya ini maksudnya panjangnya ya panjangnya itu berapa aku kasih 1 9 20 lalu tingginya tingginya berapa aku kasih 200 disitu lalu custom CSS ini penting custom CSS harus dihapus karena nanti defaultnya itu nanti ada kayak kalimat-kalimat gitu deh ya itu dihapus lalu shutdown source when not visible disini dicentang lalu refresh browser when scene becomes active disini dicentang oke lalu di klik OK disini karena aku sudah isi semua aku cancel aja ya nah setelah itu lalu gimana caranya supaya bisa keluar ini ya lower third nya ya nah otomatis kita ke panel yang tadi ya kembali ke panel yang tadi panel yang tadi ini kayak gini ya aku kembali ke sini aja oke nah ini ke panel yang ini panel yang ini nanti temen-temen disini akan ada Global Times ya disini ada kosong nanti disini juga ada kosong ada kosong ya ini jangan diisi dulu jangan ribet dengan ini dulu oke ribet dulu dengan yang namanya font oke caranya adalah kita ke browser lagi nah ini ditutup aja kan udah selesai ya yang ini nih nah yang ini ditutup aja ditutup oke udah selesai kita langsung masuk aja ke Google Fonts ya ke Google Fonts nah Google Fonts ini nanti ada banyak nih tipe-tipenya no banyak banget ya nah gitu ya Nah aku ambil yang Google Google Fonts yang ini Oswald nah ini aku klik nah nanti akan tampilannya kayak gini guys Oke dan yang aku cari adalah yang bagian bawah nih Nini almost beforenya ini yang bagian ini ya terus disitu nanti sebelum ini ya sebelum sebelum ada remove this style ya defaultnya itu adalah select this style gini nanti itu diklik selesai klik nanti di sampingnya itu akan ada sepertinya teman-teman lihat kayak gini nah kayak gini ya hmm bentar oke aku naikkan aja dulu nah kayak gini sorry nah disini untuk defaultnya ini nanti di link kayak gini nah ini yang bagian ini ya knopnya ini lalu klik import add import klik disitu lalu CSS ini ya disini kan aku udah eh mendownload yang font Anton sama Oswald karena ini Oswald jadi aku klik ini fan font family Oswald oke aku blog terus aku copy lalu masukkan ke sini font family masukkan kesini font family oke lalu stylenya aku klik ini style disini ya setelnya aku blog juga terus aku copy lalu aku kembali ke OBS disini ada add import url disini klik lalu habis itu di paste juga disini selek gitu lalu setelah itu gimana langsung klik tanda plus disini nah begitu klik tanda plus nanti akan muncul fontnya dibawah nah karena aku udah isi nah sudah ada disini nah Oswald Saint series ya oke setelah itu selesai nih ya masalah font udah selesai nih kita tutup dulu kita minimize dulu ya oke langsung kita ke bagian yang ini ya kita langsung pergi ke lower third yang pertama disini nanti di cek aja disini ya ditulis misalnya aku pakai lower third yang kedua deh ya pakai lower third yang kedua nanti aku ini aja ya aku bikin lagi aja yang baru ya disini dimasukkan ya gini juga ya lalu berikutnya Oh sorry 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 ini aku pilih logonya sekalian aja nah kayak gini oke and then berikutnya ya sekarang Instagram jadi nanti akan 1234 oke yang nomor dua oke ya jadi caranya adalah supaya kalian bisa ganti-ganti dalam lower third ini langsung ganti-ganti pilih pilih gini aja ya satu ini ya kalian klik aja setelah tulis langsung kalian klik kayak gitu oke sudah klik Hai lalu yang nomor dua nah nomor dua klik aja ini ya kayak gini ya kayak gini lalu ini ini terus ini dihapus dulu ini cus Instagram oke setelah itu di klik lagi kayak gini oke pindah ke nomor tiga nomor tiga itu akan mengikut dengan yang nomor satu tadi karena nomor satu tadi kan YouTube Nah sekarang kita klik yang nomor tiga lalu kita ganti dengan Facebook gini ya nah selesai lalu cus image nya ya kita udah gini lalu kita klik ini tekan kliknya lama ya ditahan ya klik kiri lama ditahan sampai hilang gitu lalu di klik lagi klik nah sampai ada putih terus ada titik kecil di bagian bawahnya lalu kita berikutnya ke nomor empat nah nomor empat ini default lagi nih ke YouTube Oke kita ganti dengan ini nih WhatsApp nah sudah kayak gini lalu kita kasih ini oke kalau kita hapus dulu terus kita aktifkan lagi kayak gini nah oke sekarang gimana caranya nih foto-fotonya kok bisa masuk ya padahal kau aku coba masukkan foto yang lain kok nggak bisa nggak bisa kita masuk nah caranya gimana foto-foto yang kalian sudah bikin ya yang kalian sudah bikin PNG semua ya PNG semua itu harus masuk di sama di program file juga masuk ke OBS ke OBS lalu ke lower third ya lower third lagi Logos disini Logos ya di sini ada Logos nah semua foto atau gambar yang kalian sudah PNG kan itu dimasukkan ke sini di copy terus masukkan ke sini lalu nah ini foto-foto yang ini aku ambilnya dari mana dari program file yang tadi kayak gitu nah terus tips yang berikut bagaimana caranya supaya ini jalan terus nih lower third nya itu jalan terus enggak enggak ke default ya enggak ke default itu yang ini ya your logo ini yang kayak gini nih nanti defaultnya itu ini nah caranya gimana default logo ini di kosongin aja nih jangan diisi oke jangan diisi YouTube PNG YouTube atau Facebook jangan diisi biarkan kosong ya biarkan kosong lalu bikin tadi yang seperti yang sebelumnya ya nah jadi ini tutorialnya aku lompat-lompat nih maju mundur-maju mundur kenapa karena aku nggak mau kalian skip ya jadi kalian perlu bener-bener ikutin dari awal pelan-pelan ikutin lalu nanti kalian akan coba nah sekarang yang lower third dua ini aku udah bikin coba aku nyalain nah seperti yang temen-temen lihat di layar itu langsung ada itu muncul lower third nya ya lower third nya kayak gitu lalu ingat ini kan ada circle gini ada putaran gini ya ini artinya looping nah looping ini harus nyala guys nggak boleh mati dinyalain supaya ganti-ganti nanti bukan WhatsApp terus yang muncul oke nanti ganti habis ini ganti nih YouTube nah gitu untuk mengganti color nya tanda plus itu diklik color nya diganti dong kayak gini dong nah terus yang ininya diganti dengan warna putih kayak gitu nanti warnanya warna ini default ya guys nggak bisa beda beda space nanti beda warna nggak bisa kecuali kalau lower third nya berbeda lower third satu misalnya ya lower third satu kalian bikin warna putih gitu ya nggak apa-apa oke terus berikutnya lower third dua ini kalian lower third satu ini putih ya di sini lower third dua ini mungkin bikinnya kuning mungkin nah kayak gini nah itu nggak apa-apa ya kayak gitu oke oke coba lagi nah itu warna kuning warna kuning warna kuning aku coba warna biru muda deh atau gimana biru nah biru ini aja deh terus setelah itu yang kuning ini mungkin aku isi putih aja deh nah kayak gini udah jalankan ya dan itu ini ini akan ngeluping terus nah ini ngeluping terus yes luping kayak gitu ya terus nah lalu setelah itu dia akan masuk kalau ini sudah habis sudah warna merah gitu ya dia akan masuk ke sini nanti ke main setting dihitung per secondnya ya di sini kan ada secondnya dua second aja dua second ini maksudnya jeda antara lower third satu dengan lower third kedua lalu yang lima ini seberapa lama lower third itu akan tampil nah gitu ya so kalian bisa ngikutin aja ikutin pelan-pelan ya sama seperti yang aku udah tunjukin nah karena aku sudah buat yang tadi ini yang lower third kedua ini aku akan hapus mungkin yang lower third yang pertama aja yang aku aktifkan dan selesai walah oke jika teman-teman ada pertanyaan mengenai lower third terutama ya kalau kalian ribet ya jelas ribet pertama pertama memang aku nyoba nyoba lower third ini memang agak ribet harus ke Photoshop lah dan lain-lain kan itu nggak enak ribet banget nah pakai plug-in ini enak jadi sudah ada animasinya gitu jadi set masuknya terus caw keluar gitu kayak gitu guys ya dan sampai disitu dulu ya untuk tutorialnya jika ada pertanyaan silahkan silahkan bertanya karena malu bertanya jalan terus sampai jumpa guys di ketemu di pertemuan berikut dan selamat mencoba see ya see ya see ya see ya see ya see ya